Kalau warisan itu punya aturan tersendiri dan punya kadar tersendiri Misalnya ada orang tua meninggal Meninggalkan seorang anak perempuan misalnya Dia sendirian tidak ada saudara laki-lakinya Maka ketentuannya adalah anak perempuan itu mendapatkan sepertiga dari harta yang ditinggalkan Itu yang disebut warisan karena itu aturannya jelas Bahwa harus sepertiga dia dapat Tidak boleh bilang jangan aku sepertiga mau ambil Seperenamu karena terlalu banyak kalau sepertiga Tidak boleh karena itulah aturannya Makanya kalau orang beda agama bu Tidak boleh Makanya ulama itu mengatakan Berikanlah setiap yang berhak itu sesuai dengan haknya dia Jadi kalau orang bicara tentang warisan Berapa dia mesti dapat itu yang harus dikasih Tidak boleh bilang Mesti bagiannya yang dikasih Kecuali tadi kalau beda agama ya itu persoalannya lain Kalau hadiah bisa Apakah seorang muslim tidak boleh menerima hadiah dari non-muslim? Bisa sekali Sebaliknya juga demikian Bisa sekali Nabi itu menerima hadiah Termasuk dari non-muslim Karena memang Nabi itu tidak makan sadakah Arab hukumnya Nabi dan keluarganya makan sadakah Tapi kalau hadiah dia terima Bahkan Nabi itu punya istri Itu hadiah Nabi itu ada istrinya namanya Mariam Al-Kibdia Dari Mesir yang dihadiahkan oleh seorang raja Bernama Mukaukas Itu hadiahnya Raja Mukaukas Yang non-muslim Kepada Nabi Termasuk adalah seorang perempuan Buddha Namanya Mariam Al-Kibdia Yang melahirkan anaknya Nabi Bernama Imrohe Itu Nabi Menerima Tapi itu istri dari pemberian Buddha Amatullah Jadi tidak apa-apa Jadi kalau kita bicara tentang harta Boleh Orang tua saya kebetulan Beda dengan agama saya Tapi dia ingin memberikan hadiah kepada saya Welcome Tidak ada masalah Tapi kalau warisan itu tidak boleh Karena warisan itu Bo Itu tadi Dia punya aturan tersendiri Kadar tersendiri Jumlah tersendiri Sesuai dengan aturan yang ada Bisa Terima kasih